Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat jendela menggunakan plugin di AutoCAD ya oke langsung aja saya disini pakai AutoCAD 2013 nah saya buka dulu AutoCAD nya nanti si pluginnya akan muncul di sebelah Express ini jadi gimana cara upload lagi nya eh kita tutup dulu AutoCAD nya nah ini dia plugin nya ya yeki arch kita cup aja ya kita cut kemudian buka file explorer nya kita dicek Nah setelah masuk ke C langsung aja paste kan disini nah oke kan udah pasti kita buka sistem kita buka kita cari yang setup ini ya kita klik dua kali aja langsung nah disini pakai bahasanya tulisannya nggak tahu apa nih tulisan urdu nah karena tadi saya pakai AutoCAD 2013 klik aja AutoCAD 2013 nya ya nah saya disini klik dua-duanya karena yang punya saya ada AutoCAD 2007-2009-2009 tuh lebih lain desktopnya nah saya disini pakai 2013 yang tadi kalau udah dipilih langsung aja yang sebelah sini paling kiri ya klik nah kemudian oke nah udah close aja langsung kita buka lagi AutoCAD nya ya nah ini di AutoCAD nya udah kebuka nah ini dia oke ya udah muncul ya udah muncul si plug-innya sebelahnya Express ini tools toolsnya juga nah kemudian kita klik pilih yang pertama kemudian ini yang pertama di sys ya sistem klik aja disini untuk mengganti bahasanya ini oke nah kita ini kan di rank match ini angka satunya hapus aja ganti dengan 0 kemudian file land save ya nah kita tunggu langsung tunggu beberapa waktu nah disini kita bakal sekolah nya itu banding 100 ya oke nah udah berubah kan jadi normal di bahasa manusia mungkin ya nah oke sudah ini kita pilih dulu ke set default unit kita mau pakai apa disini kan saya coba pakai milimeter oke milimeter aja lah oke nah udah gitu kita bikin rectangle dulu ya klik kira-kira dimensinya pintu itu segitu katakan satu meter lah seribu seribu kalau matinya dua meter ya dua nah kira-kira kita pindah dulu geser agak geser bahwa sorry jendela ya bukan pintu salah salah kita pindah misalnya dua meter aja deh dua meter ke dua meter nah misal seperti ini ya kita aray dulu rectangle aray misalnya kalau nyempat kesini saya coba sepuluh ya nah seperti ini ya oke close aray nah ini kan nyatu kita explode dulu x nah udah satu satu nah kemudian udah seperti ini kita panggil si pluginnya tadi perintahnya wde ya ketik wde kemudian klik nah ini dia ini dari y key arts tadi saya coba langsung ini ya disini ada non windows windows nah kemudian rectangle art rectangle to window kemudian kita sorot ini misalnya empat saya bikin disini sudah di ini klik nah otomatis langsung jadi jenis jendela ya nah kita kembali ke yang tadi coba disini disini ada pengaturannya misalnya layar color saya ganti nomor 5 misalkan rectangle rectangle to windows lagi klik kemudian enter nah warnanya biru jadi semua pengaturan di yang tadi ya di wde nah kemudian kita pilih sebetulnya ini caranya sudah seperti tadi dan ini cuma pengaturan pengaturannya aja sekarang saya mau coba windows seal rectangle to windows ya kemudian enter nah jadi perbedaan perbedaan di tipe-tipe jenis jendela nah ini nggak ada bawahnya ini ada bawahnya ya oke kita coba lagi window lintel rectangle to window kemudian enter nah sekarang ini nya di atas dia nya di bawah ya yang tadi di bawah yang ini di atas oke kita coba coba seal and lintel ya kemudian enter nah kalau ini ada dua ini satu dua kemudian kita coba nah selain itu juga kita coba disini ada ini nih sas kita coba ya ini yang tadi eh dua sas kita coba yang satu rectangle to window nah seperti ini jadi satu daun tim satu daun jendela kalau ini jendelanya dua kalau ini satu ya tadi kita menggunakan sas nah kita sekarang coba yang tiga rectangle to windows close enter nah window nya ada tiga nah kemudian kita coba keempat enter nah jendelanya ada empatnya jadi yang tadi itu untuk jenis jenis jendela lah jumlah jendela nah sekarang kita ke tipe side hung window kita coba pake yang tiga ya kemudian ininya pake yang window seal rectangle to window lagi entar jadi tergantung kita kebutuhan yang yang kayak gimana ya saya coba copy kan dulu ini kebawah kebawah tapi agak banyak artanya dinyatan dulu oke kita coba lagi wd kemudian ini ada satu lagi ada sas trash room jadi jadi saya rasa ini buat jendela yang kecil yang di atas apa itu namanya ya jadi kita pake satu sekarang kita coba dua ininya ininya pake dua ininya pake dua saya coba pake sel dan lintel rectangle to window pilih seluruh kemudian enter nah jadi yang tadi itu untuk atasnya ya kita kan tadi dari tadi kita pake satu untuk selanjutnya kita pake yang dua untuk selanjutnya kita pake yang dua kita coba lagi yang tiga saya mau coba jendelanya tiga juga atau enter nah jadi langsung semua ya selain fitur ini juga ada draw by two point draw by two point ini kita seperti bikin kotak langsung langsung jadi jendela jadi kita atur dulu disini pengennya yang mana misalnya kita pake dua ini atasnya juga dua ininya yang seal and lintel tadi ya draw by two point nah kita bikin klik disini ukurannya sesuka kita misalnya nanti tinggal pake ukuran kita klik ya ke ujungnya nah ini dia langsung jadi jendela kita coba lagi yang satu atasnya tiga misalkan kemudian pake yang window set draw by two point oke misalnya dari sini nah tiga aja langsung muncul ya tipe-tipe jendelanya coba sekali lagi jadi kalau kalian jadi intinya untuk pluginnya seperti ini dan kalian bisa apa namanya ya atur-atur sesuai kebutuhan kalian disini ya ini kita coba bikin satu lagi yang yang tiga jendela tiga jendela teras rohnya yang tiga jendela yang tiga jendela kita juga bisa pake ukuran misalnya klik disini ukurannya satu meter Kali Satu meter setengah Nah ini dia Oke cukup itu aja ya Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Bila ada Kurang-kurangnya Mohon dimahakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh